Halo guys, balik lagi sama gue Nafi Gaming disini di konten ngobel ngobrol belajar bareng top global dan kali ini gue bakal membuatin pada kalian semua raja lesli dunia dengan total matchnya yang sangat-sangat gila banget 15.765 match win rate-nya 52,8% dan disini dia juga udah jadi top 1 global dengan nickname-nya Kader MMR-nya 2621 berikut adalah build plus emblem yang bisa kalian tiru custom emblem-nya marksman dengan talent yang level 20 dan spell-nya purify build-nya juga ada disitu, kita langsung aja masuk ke dalam gameplay-nya oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplay-nya dan disini dia berperan sebagai godland melawan 1-1 menarik nih guys, gue gak nyangka sih ada ya salah satu player mobile legend yang pake lesli doang sampai 15.000 match mari kita lihat kayak gimana kegilaan atau gameplay lesli dia disini dia udah ngebantuin seorang jungler yaitu Lancelot untuk ngekill ada yang rusuh disitu ya guys misalnya kadita dan selena-nya ini early game sih musuh hero-nya rusuh banget coy kita lihat apakah lesli bakalan bisa mendominasi di lane melawan 1-1 kita tahu 1-1 juga salah satu hero yang lagi OP-OP-nya sebagai godland atau marksman ya dipik terus atau enggak kalau nggak dipik di band nih hero nih lawannya lesli yang lu tahu sendiri lah lesli hero jadul coy yang kalau misalnya lu pik itu identik dengan rank epic atau legend kalau ngepik lesli itu tapi disini top 1 global lesli akan membuktikan ke kalian semua kalau gameplay lesli itu juga bisa naik level gitu loh jadi mekaniknya kayak gimana mari kita lihat disitu tadi kena selena abisal arrow tapi masih bisa purify gokil ini salah satu apa ya skill untuk membaca permainan musuh juga sih menurut gue karena disini dia pinter memilih spell untuk menghindari ganking dari musuh yang banyak banget hero stunnya tapi lu lihat tiga orang sekaligus mencoba untuk ngegengbang satu orang lesli tanpa ada batu sama sekali dan dia harus tumbang gak apa-apa early game itu biasa guys lesli ini memang tipikal hero late game jadi kalau misalnya lu pakai lesli early game mati-mati terus gak apa-apa ya penting nanti late game nya kita lihat kegilaan damage dari leslinya dia ya oke untuk item pertama udah ada sepatu attack speed disitu dikantongin dia pakai ulti nya untuk melihat musuh yang bersembunyi di semak-semak menarik nih kalau misalnya top 1 global lu ngeliat gameplaynya jago banget gitu udah biasa ya gak ada tertekan kalau ini lagi tertekan nih dia dari timnya gak ada yang ngebantuin dia bener-bener sendirian disini berusaha untuk farming bahkan gak ada yang nyamperin dia untuk ngebantu sekedar ngegebe farming biar dia bisa free farming nah kita lihat nih sama-sama ya guys ya kayak gimana dia keluar dari tekanan one-one nya disitu mencoba untuk mengincar seorang lesli tapi udah ada bantuan dari lancelot disitu sing 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 puncernya langsung on point dibantu sama dmx lesli menghasilkan haslan satu point kill lumayan nih menurut gue disini dia langsung jadi bisa dapetan fleetingan menit empat udah jadi windalker udah enak banget nih sini harusnya ya dateng selena kita lihat dia masih stay untuk farming aja di lainnya oke abis selero lagi nice udah clear lainnya dia langsung mencoba untuk cari tambahan gold ke mid lane nampaknya tapi ada kadita disitu dia tahu wah 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 pergerakan lesli disini bener-bener diawasi banget sama kadita dan juga selena dan disitu ada biselero yang untungnya bisa dihindarin kita lihat tiga orang ini mengepung lesli lagi-lagi guys kadita selena waduh kita lihat kayak gimana dia menghadapi kepungan dari tiga orang ini sementara timnya semuanya di atas empat-empatnya di atas kayaknya dia udah sadar deh harus ninggalin lain nggak mungkin bisa ngadepin tiga orang sekaligus dengan item yang baru windalker doang jadi jadi disini dia memilih untuk arah mid lane lo lihat tuh eh selena kaditanya langsung aja nyamperin ke mid lane dan ngebiarin wan-wannya free farming dibawah menurut gue pilihan yang tepat daripada mati dibawah mati konyol kayak tadi ya kan dia udah sadar gitu loh taktik musuhnya itu ya bakalan ngelock di habis-habisan dengan selena dan kaditanya untungnya disini dia dibekalin oleh spell purify yang tentu aja bisa nge-cancel stun dari selena maupun kadita ya kalo mau kombo ulti oke dia balik lagi ke mid lane udah ada wan-wan dan karina disitu yang udah siap untuk ngeburst ke arah lesli dan dia mencoba untuk kabur menggunakan skill 1 master of camp full flash coba untuk membantu damage freya langsung aja didapetin asisnya disitu lumayan ya menurut gue cara dia disini sangat-sangat bisa kalian tiru ya ketika di lane lo nggak bakalan bisa menang karena musuhnya di backup abis dan ada genking juga ya menurut gue salah satu opsinya pindah lane atau nggak nyamperin temen-temen lo ikut aja farming jadi lo bakalan aman bisa dapetin farmingan dan exp juga dan disini ketika dia lihat musuhnya temen-temennya masih ada di mid lane dia mencoba untuk inisiat ke arah bawah untuk dapetin farmingan oke tim fight nya masih seimbang disini ya dia selalu open ulti pake ultinya untuk bisa tahu keberadaan musuh atau ngasih dia vision jadi ketika ada musuh nih dia feeling dia bakalan digeng bisa pakai ultinya untuk ngebatalin genking ya itu salah satu skill yang cerdas juga menurut gue ya nggak mau lu lu pakai untuk nge-kill tapi untuk ngasih lu vision untuk bisa tahu lu aman farming disini ya pakai aja ulti bro oke bersneker purinya akhirnya udah jadi disini ini damage leslie sih udah auto critical banget disini apalagi dengan adanya windalker movement speed dia ketika di combine atau ditambah sama skill 1 makin cepet lagi untuk bisa escape atau lari kabur maupun ngejar musuh oke udah ada selena dan wan wan disitu yang ketahuan lagi-lagi guys pake ulti dia pinter banget dia jadi tahu gitu loh harus harus farming dimana jadi tahu harus bergerak kemana dengan bantuan ultinya ini sih the next level leslie ya guys ya oke lu lihat crossbow tank nya tadi ketika leslie nya skill 1 nggak kena ke dia tapi disini bakalan diincer sama karina tapi dia masih bisa menggunakan skill 2 nya tactical granite untuk bisa kabur dan oh my god hampir aja gila dan disini disapu bersih sama leslie nya di outplay guys 2 orang sekaligus aturan itu bisa dapetin triple kill tapi sayang banget kaditanya di kill sama safir it's okay gold nya disini langsung menyusul ya guys ya 6000 gold di menit 8 ini jadiin leslie nya makin sakit lagi damage nya dari mid game ke arah light game ini untuk item keempatnya dia bakalan bikin endless battle untuk item true damage nya jadi dia udah gak butuh scarlet phantom kayaknya ya critical dari berserker fury dan mintalker udah cukup dia butuh true damage dan lifesteal oke kita lihat disitu udah ada atlas yang akhirnya bisa nge backup leslie kayaknya atlasnya udah mulai sadar kayaknya dia harus backup leslie karena leslie adalah salah satu kunci kemenangan dia di light game nanti jadi wajib banget nih dijagain supaya gak di injermus tapi terlepas dari itu leslie nya juga udah pinter banget sih posisionnya kalo kalian lihat dari tadi dia berkali-kali mengalami hampir digenging tapi bisa lolos dengan mengandalkan ulti tentunya ya oke cicil cicil lagi konsil udah diaktifkin abis alero nya kena tapi dia tenang aja masih ada purify coy gak ada yang bisa nge-gang leslie ketika lagi purify kayak gini ya gua yakin musuhnya kesel banget masalahnya mereka udah mah ngebuang petrify ngebuang skill tapi si leslie nya ini tetep masih hidup gitu loh gak mati dan bakal disini dia penyumbang damage terbesar megakill tadi berhasil dapetin karina endless battle udah jadi akhirnya ya dia mencoba untuk membantuin Jin di arah atas disitu darahnya sekarat dan 2 kali tembak doang unstoppable ini udah sakit banget leslie nya guys ada 1-1 mencoba untuk join teamfight kita lihat dia berhasil oh tidak ternyata crossbow of tank nya aktif disitu mungkin agak sedikit telat dari atlas nya ya untuk nge-backup it's okay gak apa-apa kita lihat lagi disini skor udah menunjukkan 5 point kill apakah akan bertambah apakah ada savefek di game ini oke udah kontes atas itu fatali nya udah diaktifin tapi kita lihat disini mencoba untuk mundur karena dia tau bakal diincer diincer banget si posisioning nya sumpah dan dibalikin keadaannya disitu 1-1 nya terkena haslane waduh play emang 15.000 match gak bisa bohong sih guys ngebuat lu main leslie nya tuh jago banget tapi sayang banget disini dia diincerah nakarina dia cuman punya 1 kali pet apa tuh namanya purify untuk kabur gak bisa berkali-kali menurut gua disini atlas nya sih yang harus berperan yang penting ngejaga leslie nya leslie nya udah bagus banget tapi atlas nya berkali-kali gagal untuk bisa ngelindungin leslie oke kita lihat lumayan cukup tertekan ya gara-gara tadi kalah teamfight tapi disitu ada fataling mencoba untuk mendapatkan warna tapi sayang banget disitu 1-1 nya crossbow of tank nya aktif dan bisa menghindari fataling disini oh my god tapi dengan damage leslie nya oh my god hampir aja ngedapetin seorang 1-1 tapi disitu ada safir dengan ultimate nya ada disini malah kadita nya harus tumbang coy gila dia gak dapet 1-1 tapi dapet kadita menurut gua masih untung-untung aja sih endless battle menuju ke arah BOD nah gitu tuh di backup kayak gitu karirnya langsung kabur bagus banget nih kalau dari tadi aja pasti udah menggila nih leslie guys 15.000 match bayangin aja tiap hari dia pake leslie bro udah kayak sarapan pagi-pagi main leslie siang main leslie malem juga ngepuss leslie wakil nih orang oke kita lihat disitu ada fataling tapi disini karirnya build tank jadi butuh pistol sebenernya untuk bisa ngehancurin armornya BOD udah jadi dia ambil buff merahnya musuh juga level udah 15 ada yin yang sangat-sangat offset disitu apakah dia bakalan commit Lord sih masih 45 detik lagi ya oke dia mencoba untuk nyicil-nyicil level prea nya nyadari jauh tapi gak mau over commit dan 1-1 nya oh my god 2 kali hit 2 kali hit gila sih damage nya udah gak manusiawi ya guys ya ya wajar lah udah jadi BOD bro apalagi disitu dia punya true damage juga ya guys gua rasa WON 1-1 tadi masih golden itu makanya dia gak bisa menghindari damage dari leslie tapi disini ada oke atlas coba untuk prea satu hit prea bro satu hit bro factor loh itu tebel satu hit gops bukan WON ini leslie oke menit udah menit 14 itu sudah let game ini ya guys ya harus berhati-hati disini leslie nya karena tumpuan damage terbesar cuma ada di dia nih lancelot kayaknya udah gak bisa ngasih damage yang terlalu besar dan lihat karinanya build tank tapi masih sangat-sangat bisa ditembus oleh seorang leslie 1-1 nya crossbow of tank aktif WON juga aktif dia pinter banget nyari semak-semak untuk menghindari crossbow of tank nya dan ngedapetin unstoppable 1-1 nya harus tumbang disini guys untuk item terakhirnya dia bikin scarlet phantom dia mencoba untuk ngedapetin tambahan attack speed dan critical supaya makin jos lagi gua kira dia bakal bikin pistol ternyata enggak guys BOD kayaknya udah cukup sih tes 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 kadita tes 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 oh my god oh iya low kill purify nya tetep gak dipake dia tenang banget cuy heren gua padahal udah kesetun itu dia kayaknya tau deh kadita udah gak punya ulti kalau kaditanya ada ulti bisa mati disini masalahnya itemnya gak ada item defense sama sekali bener-bener full damage bro tapi disini dia mencoba untuk focus base dan langsung aja dimenangkan oleh raja leslie dunia disini dengan perolehan 15 point kill mvp ya guys ya kalian bisa lihat disitu dia paling kaya dari tadi padahal early gamenya digeng terus tapi dengan mekanik dia dalam memakai leslie bisa ngerubah keadaan ya guys ya thank you buat kalian semua yang udah nonton dan jangan lupa kalau kalian suka konten gua diklik jangan mau like dan subscribe nya kalian juga bisa request yang menarik lainnya tinggalin aja di kolom komentar sampai ketemu di konten gua selanjutnya as always keep support peace out selamat menikmati